Pemirsa pulang dari Istiqosa, seorang remaja dicegat preman dan dianiaya dengan senjata tajam di Jember, Jawa Timur. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, 2 dari 6 pelaku begal sadis yang sangat meresahkan diringkus polisi. Di jembatan Semanggi Jalan Bengawan Solo Jember inilah seorang remaja, T, 16 tahun, warga kecamatan Mumbul, Sari Jember, dicegat tiga preman usai pulang dari mengikuti Istiqosa. Korban yang mengendarai sepeda motor dihentikan tiga preman yang kemudian meminta uang untuk membeli miras. Karena tak punya uang, korban kemudian dipukul salah satu preman di bagian wajah. Sementara preman lainnya mengeluarkan celurit dari tasnya dan membacok punggung dan perut korban. Perut anak saya, untung tidak sampai ke gulitnya, cuma robek, ini robek anunya apa namanya, kaosnya. Habis itu anak saya lari, dibacok dari belakang, sebanyak 6 kali. Dimana itu, Pak? Kejadiannya di Semanggi. Jembatan Semanggi. Usai perawatan medis, korban bersama orang tuanya kemudian melaporkan kasus pembacokan ini ke Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, AY News melaporkan.